Assalamualaikum 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 Yang kedua Presiden kami juga laporkan bahwa untuk pengisian tenon-tenon yang ada LG sudah mulai dilakukan dan tahap keduanya akan dilakukan di bulan Januari Februari termasuk perumahannya. Assalamualaikum 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 enggak akan ada yang mau datang ke negara kita. Dan kalau sudah enggak ada yang datang, artinya apa barang-barang harus kita impor dari luar. Meskipun dunia pada posisi krisis finansial, tetapi Indonesia masih dipercaya untuk investasi perusahaan-perusahaan besar dunia karena stabilitas ekonomi dan politik yang baik di negara kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini groundbreaking beletakan batu pertama PT Wavin Manufacturing Indonesia di kawasan industri terpadu batang saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulainya, groundbreaking PT Wavin Manufacturing Indonesia. Selamat menikmati. Ya, tentu senang ya. Hari ini Pak Presiden hadir dan bisa menunjukkan pada dunia di tengah situasi ekonomi yang sulit, investasi masih masuk di Jawa Tengah. Dan kita tunjukkan bahwa tingkat layanan kita pada investasi serius. Mereka, maksudnya, maafin, tadi sebab apa groundbreaking dilakukan oleh Presiden itu tertunjukkan pada dunia, investasi jalan terus dan negara ini terpercaya. Terpercaya untuk investasi sosial seperti pidato Presiden tadi. Kalau negara itu tidak dipercaya, maka tidak akan mungkin dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini mereka menginvestasi. Jadi ini pelajaran yang cukup bagus di mana kawan-kawan di daerah, di Kabupaten Batang, tentu banyak di Kabupaten Kota yang lain yang para bupati wali kotanya sungguh-sungguh. Bagaimana investasi bisa masuk, layanan yang mudah-mudahan cepat dan integritasnya terjaga. Ya, mudah-mudahan ini men-trigger daerah-daerah lain nanti untuk mempercepat atau mendorong investasi bisa berjalan. Karena tadi mendapatkan laporan juga dari Batang, dari pengelolanya, maupun dari bupatinya bahwa yang disampaikan oleh Pak Gadlil sekian ribu itu sudah terisi, tinggal kita mendorong satu persatu. Maka kesempatan yang bisa kita ambil adalah semua yang sudah deal, segera ditarik untuk segera masuk. Dan itu, ya kita pahit di negara diminta untuk menjaga, termasuk kondusifitasnya. Maka pas tadi, pagi rapat dengan Korpom Pimda tadi pas pagi hari untuk kita sama-sama bisa menjaga. Karena kalau jawabannya kondusif, pakai investasi masuk.